Intro Shalom sahabat DKB Senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal Yaitu berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita Saya pendeta Benaya Agustri Hartanta dari GKI Bongso Dirjang Yogyakarta Renungan kita pada hari ini Jumat tanggal 26 April 2024 berjudul Membeli karunia Allah yang didasarkan pada bacaan kisah para rasu pasal 8 ayat 9 sampai dengan 25 Sebelum kita membaca dan merenungkannya mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongannya Mari berdoa Bapak sebelum kami membaca dan merenungkan firmanmu Tolok kami dengan roh kudusmu untuk memiliki hikmat Agar kami mengerti, kami menghayati dan melakukan kehendak atau firmanmu itu Kami sadar, kami lemah dan kami membutuhkan pertolonganmu Hanya di dalam nama Yesus kami telah datang memohon kepada Bapak Amin Ya sahabat JKB yang dikasih oleh Tuhan Yang menjadi pusat perenungan kita pada saat ini Diambil dari kisah para rasu pasal 8 ayatnya yang ke 20 Yang demikian bunyinya Namun Petrus berkata kepadanya Dinasalah kiranya uangmu itu bersama engkau Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang Sahabat JKB Manusia mudah terpukau dengan hal yang spektakuler Seperti mujizat atau peristiwa-peristiwa hebat lainnya Sayangnya hal itu dijadikan kesempatan oleh orang-orang tertentu Untuk meraih keuntungan material Apalagi di tengah kehidupan masyarakat yang kadang mengalami dalam tanda kutip Mabuk agama Hal-hal yang spektakuler seperti mujizat Mudah dijual untuk mendapat pengikut dan keuntungan pribadi Orang yang mampu membuat hal yang spektakuler Lalu dipuja sedemikian rupa Dan segala hal yang dikatakannya dianggap sebuah kebenaran Situasi seperti ini juga pernah terjadi pada zaman gereja perdana Tepatnya di Samaria Simon seorang penyihir Telah mendapat tempat di hati masyarakat Baik orang besar maupun orang kecil Maksudnya orang berada atau orang yang tidak punya Simon dan sekelompok orang Samaria Pada akhirnya menjadi pengikut Kristus Karena pemberitaan Injil dari Filipus Ketika karunia roh diberikan kepada orang Kristen di Samaria Simon berusaha membeli karunia roh itu Petrus yang sengaja datang ke Samaria Untuk memfasilitasi pemberian roh kudus Atas orang Kristen Samaria Menegur Simon dengan keras Sebab karunia roh bukanlah untuk meraih keuntungan Dalam hal kehidupan beriman Kita juga diundang atau diajak Untuk tidak mudah terpukau Dengan hal-hal yang spektakuler Karya Allah sesungguhnya dapat dinyatakan Dan dirasakan dalam hal-hal yang sangat sederhana Hal-hal yang sehari-hari Hal yang biasa Keterpukauan kepada hal-hal yang spektakuler Bisa membuat kita terkecoh Dan akhirnya dimanipulasi oleh orang lain Oleh karena itu mari kita bersikap kritis Kita bersama-sama belajar untuk Tidak mudah dimanipulasi orang lain Karena keterpukauan kita Untuk mengalami hal-hal yang spektakuler itu Melainkan belajar untuk hidup Dan menjalani kehidupan Dengan hal-hal yang biasa Dimana Tuhan juga hadir Dan bekerja dalam hidup ini Karena itu mari Kita terus berusaha untuk Melihat karya Tuhan Dalam kesederhanaan Dan yang biasa itu Mari sekarang kita berdoa Bapak kami bersyukur Karena kami Boleh belajar Dan engkau mengingatkan kami Untuk kritis Terhadap Sikap hidup kami Yang seringkali Kami dibutakan oleh hal-hal yang spektakuler Bahkan dalam banyak hal Kehidupan iman kami Kami berjalan Dengan melihat Apa yang memukau bagi kami Sehingga kami mudah dimanipulasi orang lain Ampunkan kami Jika loh kami juga Memanfaatkan hal-hal yang seperti itu Ajarlah kami untuk Belajar hidup dalam iman Lewat kesederhanaan Dan hal yang biasa Yang sehari-hari kami alam Ajarlah kami untuk sadar Bahwa engkau juga bekerja Dan hadir Di dalam peristiwa yang sederhana Sehari-hari itu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengurau Amin Nah sahabat YKB Demikanlah renungan kita pada hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan kepada orang-orang lain Jika saudara merasa terberkati Tuhan memberkati saudara Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus